Harapan besar Agus Harimurti Yudhoyono menjadi pasangan Anis Baswedan seketika gandas. Ekspektasi yang telah tinggi menjadi sirna di telan bumi. Anis Baswedan dan Muhaimin Iskandar secara resmi telah dideklarasikan sebagai pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Pasangan Amin, Anis, dan Caimin disambut meriah banyak kalangan. Pasangan ini mendapatkan dukungan dari banyak pihak, termasuk dari kalangan ulama hingga pengamat politik di Indonesia. Dengan bersatunya Anis dan Caimin, akankah menjadi serangan bagi Kubu, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto dalam menghadapi pertarungan pemilihan presiden nanti? Simak selengkapnya ditukar pikiran eksklusif. Dikabarkan bahwa Anis Baswedan sempat menuliskan surat cinta kepada Agus Harimurti Yudhoyono. Isinya serupa isyarat akan berita gembira. Surat ini pun memberikan angin segar bagi Partai Demokrat. Tak sampai sepekan berlalu, surat cinta pun kandas. Seakan tidak ada artinya, Anis justru menggandeng Caimin di depan publik. Anis dengan tegas mengumumkan pencalonannya bersama Caimin pada pemilu mendatang. Partai Demokrat murka mendengar perubahan tersebut. Anis disebut telah berhianat karena menyetujui keputusan dari Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, yang memasangkan Anis dengan Caimin. Demokrat pun secara tegas menyebutkan bahwa tidak akan kembali berkoalisi dengan mereka yang tidak menepati janji. Bagaimana dengan Kubu Prabowo Subianto dan Kubu Ganjar Pranowo? Melihat bahwa dominasi Partai Kebangkitan Bangsa unggul di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Wajar bila pasangan Amin seketika menjadi lawan yang tangguh bagi kedua Kubu dalam pertarungan Pilpres nanti. Peneliti Saiful Mujani Research and Consulting, Sadiman Ahmad mengatakan, hengkangnya PKB membuat Prabowo untuk sementara kehilangan kesempatan memperluas dukungannya ke basis Nahdlatul Ulama, terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kemunculan duet Amin juga bakal membuat Kubu Ganjar Pranowo mengubah rencana calon wakil presiden, karena faktor wilayah dan basis politik. Pasangan Amin, Anis, dan Caimin secara tak terduga disambut meriah banyak kalangan. Pasangan ini mendapatkan dukungan dari banyak pihak, termasuk dari kalangan ulama hingga pengamat politik di Indonesia. Peneliti Senior Trust Indonesia Research and Consulting, Ahmad Fadli, menyampaikan bahwa dirinya optimis, dengan masuknya Caimin bisa memperkuat Anis di area Jawa Tengah dan Jawa Timur. Data Trust juga menegaskan bahwa pemilih NU yang memilih Anis hanyalah 22,5%. Tentunya keberadaan Caimin sangat potensial dan berdampak pada meningkatnya elektabilitas Anis di kedua provinsi tersebut. Politik memang tidak mengenal mana kawan dan lawan. Semua hanyalah tentang kekuasaan. Dulunya musuh, sekarang menjadi kawan. Dulunya kawan, menjadi lawan. Begitulah politik. Saat ini terdapat tiga calon presiden yang akan bertarung pada pemilihan umum 2024 mendatang. Menurut kawan inilah, siapakah yang akan berhasil menarik hati rakyat dan sukses menjadi pemimpin Indonesia? Mari kita tukar pikiran di kolom komentar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!